Halo Sobelis, bertemu lagi dengan Yudi, bukan nama asli tapi saya katakan dari YuGiRus Indonesia dan tadi pagi Yudi lihat di Dwellings itu ternyata ada notifikasi, mari kita lihat jadi notifikasi ini tuh adalah terjadinya perubahan banlist nah ini dia kemarin kita mendapatkan beberapa perubahan skill dan sekarang kita mendapatkan perubahan untuk banlist ini Yudi recording pada tanggal 5 Desember ya mungkin Yudi bakal upload entah tanggal 6 atau tanggal 7 tergantung ini editnya beres kapan tapi edit ini biasanya cepat kok oke jadi ini mulai berlaku tanggal 11 Desember kemarin skill itu kapan ya? mungkin sama juga di tanggal 11 September jadi kita lihat aja ya kemungkinan apa nih kayaknya sih kemarin yang lagi hype itu kayak invok ya kemungkinan deck invok bakal kena nah tapi kayaknya sih gak akan invokation ataupun alistar karena mereka ultra rare kecuali kalau ternyata ini developernya udah sadar ya kalau mereka itu rilis kartu yang cukup broken super broken bahkan oke kita lihat aja apa aja nih yang berubah oke uh Kositus dan juga Magellanica kayak disini Kositus menjadi limited oke karena ini merupakan salah satu monster invok yang terbaik ya untuk saat ini karena dia punya kemampuan seperti super heavy samurai yang bisa menyerang dalam kondisi bertahan tapi dia tetap menggunakan jumlah attacknya untuk menyerang dan dia juga punya efek proteksi yang sangat luar biasa apalagi sekarang juga beberapa monster water itu sangat oke sekali terutama sekarang juga banyak yang menggunakan deck invok itu pakai kayak flip flop frog nah flip flop frog sendiri itu merupakan salah satu monster remover yang luar biasa karena non-targeting non-destroying bahkan bisa menghilangkan si Kositus ini sendiri yang tidak bisa target dan tidak bisa dihancurkan oleh kart efek oh jadi limited ya jadi kalau misal Kositus sudah menghilang dari field ya harus dibalikin dulu ke extra deck baru bisa manggil Kositus yang lainnya oke cukup menarik ya tapi kayaknya sih kalau untuk sekarang deck invok sendiri kalau jadi perbat ya sih kita pakai deck invok itu jarang manggil Kositus 2 biji karena sudah adanya purgatrio dan disini kita juga oh ada assault blackwing right kiri di ransomware kita lihat langsung aja kali ya yang limited to oke oh kaitroid oke dan ada oh concentrating curant dan iron core of koakimeru oke dipentung lagi koakimeru oke oh jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kartu dari yang dimasukkan ke limit itu maksudnya ya jadi ada cukup banyak sekali iron core of koakimeru salah apa koakimeru kayaknya kemarin nggak ada yang banyak banget ya yang pakai koakimeru nggak terlalu banyak yang pakai koakimeru oke oh tapi disini blackwing baru rilis kemarin di box yang terbaru dan langsung kena pentung ternyata tapi yang kena pentung disini adalah raik kiri karena ini merupakan remover ya jadi dia bisa ngancurin kartu sebanyak monster blackwing yang dikendalikan selain dari si monster yang satu ini jadi kalau misalnya punya raik kiri 2 berarti masing-masing bisa ngancurin 1 kartu kalau misalnya ada raik kiri 1 2 lagi monster blackwing nah itu berarti bisa ngancurin 2 kartu milik kelawan dan itu soft ones per turn ya jadi ini oke banget dan disini juga oh ternyata mantap sekali ya sepertinya ini adalah kartu pertama ya bersama dengan si infococitus infococitus dan juga magelanica itu adalah monster-monster pertama dari ekstradek yang masuk ke forbidden limited list limited list disebutnya ya karena belum ada yang forbidden kayaknya sih sebelumnya belum ada ya kartu dari ekstradek yang masuk ke sini nah tapi ini juga tetap ya berpengaruh terhadap deck jadi kalau misalnya limited atau semi limited di tcocg itu juga berpengaruh terhadap ekstradek dan side deck berarti ini juga termasuk walaupun disini dibilangnya itu your deck ya jadi sebelumnya itu misalnya mau bawa kayak enemy controller ya berarti bisa bawa 1 enemy controller dan 1 invoc magelanica ini sepertinya invoc banyak sekali ya karena di 2 deck kemarin aja judikan bikin 2 deck ya tentang invoc ada yang invoc element saber ada yang invoc biasa ya invoc yang sebenarnya gak bisa dibilang pure ya karena invoc tidak bisa pure terus juga judi bikin juga invoc versi roid nah ini kartu-kartunya cukup banyak yang digunakan jadi ada 3 kartu yang judi gunakan disini dan semuanya masuk ke limited 2 jadi sepertinya harus ada perubahan nih kalau misal judi mau tetap menggunakan deck yang kemarin setelah tanggal 11 Desember nanti oke jadi untuk yang deck element saber sendiri itu menggunakan 2 invoc magelanica dan 2 concentric curant kalau gak salah jadi kalau misal jadi mau pakai dua-duanya harus masing-masing 1 ya buat soble juga berarti seperti itu ya concentric curant ini walaupun ya kelihatannya itu cuma dari 3 jadi 2 tapi teti bahwa di dwellings ini limited 2 itu agak berbeda jadi ya seperti itu ya ini juga kayak droid merupakan kartu yang sangat oke banget ini di DCG OCD gak ada ini sebenarnya kartu yang hanya ada di anime dan baru muncul 2 links DCG OCD gak ada dan ini kartu yang oke banget karena lebih oke daripada sphere kuriboh dan juga kuriboh yang biasa karena dia bisa menahan 2 damage walaupun dengan direct attack doang ya tapi ini udah cukup oke untuk memperlama per mainan di deck roid ini kemarin jadi dipakai juga jadi agak sulit ya kalau misal roid digambungkan dengan invok tapi masih bisa ya karena ya seperti itu apalagi kita masih punya purga trio itu ya berarti disini kayaknya kita dipaksa untuk menggunakan 3 purga trio waduh purga trio ultra rare wah parah banget ini ya si konami ini ya tapi ya it's oke walaupun ini invok banyak sekali kena pentung karena kemarin juga sebenarnya banyak sekali ya yang sempat protes tentang si invok ini karena memang invok itu sangat versatile sekali ya sangat bisa digunakan di beberapa deck karena sebenarnya memang invok sendiri di TGOCG merupakan salah satu engine fusion terbaik oke dan disini iron core of kua kimeru jadi limit itu hmm waduh ini gak tau juga ya kenapa nih iron core of kua kimeru padahal kemarin juga si diamond core nya sudah limit itu ini sekarang iron core nya jadi limit itu lagi parah banget ini ya tapi yang pasti ini untuk pengguna black wing terutama untuk pengguna invok ya apalagi kemarin juga di deck invok jadi masih bawa kartu-kartu yang limit itu seperti enemy controller kadang-kadang juga ada yang mesti bawa kayak treasure strap hole itu berarti tidak bisa dipakai ini cukup mengurangi kebertahanan sebenarnya ya kalau kekuatannya dari segi menyerang kita masih punya purga trio tapi kalau dari segi pertahanannya sepertinya invok berkurang jadi harus main lebih agresif lagi bagi para pengguna deck invok oke kita lihat ya yang terbebas ini sepertinya oh diamond core ternyata dibebaskan ada spellbook of eternity oke spellbook of eternity sebelumnya itu kalau gak salah limited one ya jadi ini bener-bener dikeluarin banget berarti spellbook ini bisa dibilang hampir full power ya tinggal spellbook of fate kalau gak sayang masih limited to karena mungkin kalau dibandingkan dengan engine-engine atau deck-deck yang ada sekarang juga sepertinya spellbook itu sudah kalah ya dibandingkan engine-engine yang ada sekarang spellbook kayaknya spellbook itu paling oke kalau digabungkan sama silent magician udah cukup jarang juga yang pakai silent magician plus spellbook mungkin ini untuk menyaingi invok kali ya karena invok sendiri kan dia sangat bergantung dengan invocation jadi kalau invocationnya itu kena negate oleh silent magician apalagi kalau cuma bawa invocation satu wah itu udah kelar ya engine invoknya gak jalan sama sekali jadi ya untuk menggunakan invok kalau misalnya berhadapan dengan deck silent magician nah itu harus pinter-pinter pancing ya jadi harus pancing dulu dengan satu spell lainnya baru dipakai lah si invocation tersebut seperti biasanya biasanya sih bahkan jadi ngebate itu pakai kayak enemy control ya cuma sayangnya disini enemy controller juga sudah tidak bisa kita gunakan karena deck invok itu kalau tanpa concentrating current juga gak terlalu cepat untuk menang padahal kita disini sepertinya dipaksa untuk menjadi sangat agresif menggunakan deck-deck yang menggunakan engine invok oke disini diamond core itu bebas ya oke ternyata ini ditukar lagi iron core nya kayaknya dulu pernah jadi limit itu diamond core nya yang 3 terus dibalik diamond core nya yang jadi 2 iron core nya lepas sekarang dibalik lagi iron core nya yang jadi limit itu dan diamond core nya yang jadi unlimited ini sebenarnya karena biar gak pakai kartu limited itu yang lain ya jadi memang salah satu dari dua ini harus ada di limit itu karena kalau untuk kartu koakimeru lainnya yang masuk di limited list itu kayaknya cuma maksimus ya limited itu gak terlalu ngefek karena kartu limited lainnya gak begitu kepake ya di deck koakimeru jadi memang ini adalah salah satu langkah yang menurut Judy cukup oke ya di dwellings ini yaitu dengan mementung salah satu antara iron core atau diamond core ini bisa dibilang win-win ya agak win untuk para duelist karena para duelist yang sudah membeli box sampai reset itu berarti ya untuk bisa dapetin 3 diamond core itu juga gak terlalu ngomel-ngomel dan dari segi developer juga masih win karena koaki gak terlalu powerful karena kita terbatas dengan si limited itu tadi oke jadi ada satu dua kartu ya yang jadi unlimited ada satu dua tiga empat lima kartu yang jadi limit itu dan satu kartu yang dipentung ada info oke ritual beast masih terbebas ya karena mungkin masih kalah jauh dengan si info nanti mungkin Judy bakal coba share ya untuk deck-deck lainnya atau sih sepertinya gak akan terlalu memperbaiki deck info yang kemarin ya karena Judy berbadi kayaknya gak akan kepikiran untuk bakal bongkar purga trio sampai tiga biji oke tapi yang pasti jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru dari Yu-Gi Rulis Indonesia band like dan share juga video ini terutama kepada Sobolis yang penasaran dengan Benly saat ini oke sampai jumpa di video idly-nya dan jallah terus Bialis Indonesia sub indo by broth3rmax